Assalamualaikum, salam sejahtera selalu untuk sahabatku semua Seperti biasa, sebelum mulai tutorial ini, saya ingin mengucapkan terima kasih Atas atensi dan apresiasinya selama ini terhadap foto-foto sederhana saya Dan adanya tutorial ini bukan bermaksud menggurui Melainkan hanya sekedar berbagi pengetahuan tentang bagaimana saya mengolah foto-foto sederhana saya Baik, kita langsung mulai saja tutorialnya Pilih menu file, open, pilih folder stock yang ada dalam DVD Lalu pilih file DSC6696 Lalu open Langkah pertama kita akan menyeleksi POI dari foto ini Pilih menu select Load selection Channel POI Centang pada kolom invert Lalu tekan ok Lalu tekan CTRL-LTD Isikan vector radius 1px Lalu tekan ok Kemudian klik kanan pada background layer Lalu duplikat layer Ok Sekarang tekan delete 2x Lalu tekan CTRL-D Sekarang POI dari foto ini sudah terpisah dari area background yang akan kita rubah Berikutnya Kita duplikat layer background Oke Kita sembunyikan dulu Background copy ini Atau bisa kita ganti namanya dengan POI Kita sembunyikan dulu Karena kita akan proses mengolah background terlebih dahulu Oke setelah tadi Duplikat layer background Kemudian kita pergi ke channel Pilih red channel Klik kanan Duplikat channel Oke Ya Kita pilih red copy Lalu kita rubah Dengan level Klik CTRL-L Isikan disini dengan nilai 200 Disini 62 Lalu tekan ok Setelah itu Pada channel red copy Tekan CTRL-L Plus klik Ya Setelah muncul area select seperti ini Kita kembali ke RGB channel Di layer background copy 2 Lalu tekan CTRL-C Ya Seperti itu Sekarang Kita Akan menambahkan Layar baru Dari stock Gambar yang ada Dalam DVD Klik pada Layar background Lalu Pilih menu file Open Pilih File Untitle Lalu Open Berikutnya Tekan CTRL-A Tekan CTRL-C Tekan CTRL-W Lalu Tekan CTRL-V Ya Posisinya akan ada di Atas layer background Berikutnya Kita ubah opacity-nya Menjadi 90% Ya Lalu kita akan Tambahkan Solid color layer Create new file arrangement layer Create new file arrangement layer Pilih solid color Warna hitam Tekan OK Atur opacity-nya ke 80% Ya Kemudian Background copy 2 Hasil Dari Duplikasi Background Layer background Kita Ubah opacity-nya Menjadi 20% Ya Pada Duplikasi Background Seleksi Regional Tadi Kita ubah Juga Opacity-nya Ke 20% Oke Terima Sini Cleım K K K K K K K diciendoعة, K Terima kasih.